Untuk membahas lebih dalam fenomena orang tua yang tega menjual anak-anak mereka demi narkoba, sekarang kami sudah terhubung dengan seorang pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Irawati. Selamat sore, Ibu Devi. Selamat sore, Mbak. Ibu Devi, ini bagaimana melihat fenomena penjualan anak hanya demi alasan ekonomi dan narkoba? Nah, ini yang memang perlu kita sadari, hal ini terjadi karena memang narkoba itu adalah sebuah kegiatan luar biasa. Kenapa? Karena paling sedikit, para pengguna narkoba itu akan mengalami yang disebut dengan 7K. Pertama adalah kelemahan psik. Narkoba biasanya digunakan karena ada dua motivasi utama. Secara umum, jadi terutama ada orang yang mencari kekuatan dengan jalan cinta atau yang kedua adalah mencari ketenangan dalam jalan cinta. Nah, ini efeknya sesaat memang bisa membantu tiba-tiba kita menjadi sangat kuat atau kemudian kita bisa tiba-tiba menjadi sangat tenang. Tapi karena sifatnya yang tidak alamiah, ini akan menyebabkan tadi 7K, kelemahan psik. Jadi, bagi orang yang sudah kecanduan, kecanduan itu apa sih? Ketika Anda sudah membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mendapatkan apa yang tadi Anda cari. Kalau yang nyarinya kekuatan, tadi misalnya minumnya 1, udara cukup tuh. Lama-lama 2, 3, dan sebagainya. Tapi karena tubuh dipaksa, lama-lama tubuh akan tidak sanggup lagi. Makanya ujungnya adalah kayaan terakhir adalah kematian. Dan ketika sifat ini kesakitan karena dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi, itu mengakibatkan kayaan kedua, kekuatan mental. Orang jadi cemas, jadi stres, jadi tidak berpikir rasional. Nah, ini yang kemudian membuat mereka akan tega melakukan apapun. Karena apa? Ketika fisik juga sangat sakit. Ketika mental juga, apa namanya, sangat terganggu. Apa namanya, lalu keuangan juga pasti terganggu. Kenapa? Narkoba ini jelas agak fisik, tapi bisnis bawah tanah. Bisnis ilegal. Karena memang ada sebagian orang yang diuntungkan dengan adanya perbedaan barang ini. Nah, karena narkoba ini tidak gratis, dia membutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Tidak heran kalau kemudian pada akhirnya ada sesuatu orang yang karena sudut gelap mata, karena tubuh sudah sakit mental, sudah terganggu, akhirnya apa? Yang kita saksikan tadi, menjual anak dan sebagainya. Bagi mereka, ini sudah menjadi jalan keluar paling cepat untuk mengatasi kelemahan kesehatan mental dan keuangan pagi. Yang makanya akhirnya, sayangnya adalah keharmonisan dalam kelasnya sudah otomatis pasti terganggu. Kriminalitas akhirnya dilakukan tadi. Pendagangan orang, atau bahkan mohon maaf, mencuri, mohon maaf, bahkan merampok, menusuk. Atau bahkan mohon maaf, biasanya juga terjadi, mereka menjajakan dirinya sendiri. Dan ini bisa mendapatkan uang yang kemudian disebutkan dengan narkoba. Nah, hal hal ini yang kemudian orang sering tidak paham kenapa. Pasti kemudian narkoba itu menjadi satu kejahatan luar biasa. Karena dampaknya bukan hanya kepada diri tanpa makai, tapi juga akan merusak keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Baik, tapi apakah harus anak-anak, apalagi ini anak kandung mereka, ini yang jadi korban, begitu kan. Jadi korban keegoisannya mereka karena sudah kecanduan narkoba. Jadi apa yang harus dilakukan anak atau keluarga ini untuk benar-benar menjaga, jangan sampai hal ini terjadi lagi? Memang, Mbak, beratnya narkoba adalah dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain adalah narkoba ini, data dunianya menunjukkan satu dari tujuh pengguna narkoba, hanya satu yang dirawat. Problemnya adalah mereka ini memang harus disembuhkan dahulu dari kecanduannya itu. Jadi kalau dia menunjukkan kriminalitas, yang harus diselesaikan adalah yang dihentikan dengan kriminalitas, karena selama dia masih kecanduan, maka dia akan terus berpeluang untuk masukkan tindakan kriminalitas. Kenapa, Mbak, sampai tega melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti menunjukkan anak? Sederhana, Mbak, ketika tubuh sudah kesakitan, mental itu, kesehatan mental itu pasti tergantung. Kita sudah tidak mungkin lagi bersikir. Ini yang membuat kita akan melakukan apapun agar kesakitan yang biar biasa tadi, kebutuhan yang sangat tinggi untuk mencapai ketenangan atau kekuatan yang dicari, itu harus segala didapat, tidak apa-apa yang ada di depan mata bisa dilaksikan. Dan ini bukan sekali, Mbak. Hal-hal seperti ini terjadi oleh para pelaki penggunaan kembali. Dia bisa menghabisi nyawa orang, karena misalnya dia merampok orang lain. Hal-hal yang sangat tidak manusia, itu sangat hinkir dilaksikan oleh narkoba, para pelajarannya, karena tadi, sepertinya dia sudah sakit. Jiwa tidak akan tenang, mental akan tergantung, sehingga dia tidak lagi menjadi manusia pada ini. Baik, Bu Devi, apakah ada saran begitu dari Bu Devi untuk terkait perlindungan terhadap anak-anak ini? Apakah nantinya misalnya lembaga perlindungan anak akan lebih concern lagi menjaga agar mereka tidak jadi korban perdagangan manusia lagi? Nah, persoalannya adalah memang, apa namanya, terkadang tidak semua keluarga, karena jahatnya narkoba ini, dia tidak peduli Anda dari kalangan mana. Mau Anda kalangan menengah atas, mau kalangan menengah ke bawah, itu apa namanya, berpotensi untuk menjadi sasaran untuk para pemerintah korban. Kalau kalangan yang memiliki uang, sangat mungkin mereka dibantu untuk memiliki kesempatan rehabilitasi misalnya. Sehingga kemudian, apa namanya, satu, dia bisa dipisahkan diri dari keluarganya, tapi juga keluarganya tidak, apa namanya, mengalami kesulitan karena secara ekonomi tidak ada lagi yang membanding, misalnya. Atau hal-hal lain terkait harus pembiayaan rehabilitasi tadi, misalnya. Nah, problemnya adalah ketika ini kalangan menengah ke bawah, mereka juga tidak tahu lagi harus mencari pertolongan ke mana. Nah, karena biasanya bisa jadi orang ini tidak menjadi tumpuan keluarga. Ataupun kalau bukan tumpuan keluarga, mereka juga, apa namanya, tidak memiliki informasi, satu. Kalau pembiayaan seharusnya juga merasa ketakutan, misalnya apakah kalau misalnya saya rehat, nanti malah ditangkap, atau apa-apa. Jadi ada banyak hal terkait dengan informasi yang lengah. Membuat tidak banyak orang bisa memiliki akses terhadap rehabilitasi. Pasti yang sebenarnya itu menjadi salah satu kunci untuk memastikan bila ada anggota keluarga kita yang terganggu akibat narkoba, kita bisa tinggalkan menyehatkan dia dan paling tidak membuat lingkungan sosial kita menjadi lebih terjaga, terbebas dari gangguan orang yang masih dalam pengaruh narkoba tadi. Baik, memang diperlukan kerjasama, apa gitu ya, Bu? Antara lingkungan keluarga, paling tidak gitu ya. Baik, terima kasih Bu Devi Rawati telah bergabung bersama Realita pada sore hari ini. Selamat sore, Bu.